Intro Shem, Privet Terima kasih teman-teman sudah mampir lagi di The Mono Di video kali ini aku mau sharing tentang Plus minusnya jadi local staff Jadi setelah 3 bulan aku disini Dan aku sudah lulus probation Jadi buat informasi teman-teman juga Ternyata di local staff juga ada probationnya Aku gak tau di perwakilan lain seperti apa Tapi kayaknya sama Karena kita menggunakan kontrak yang sama harusnya Nah kita tuh akan di probation dulu Atau bisa dibilang di masa percobaan selama 3 bulan Setelah 3 bulan dinyatakan lulus Kita akan melanjutkan masa kontrak kita selama 2 tahun Nah di video kali ini Supaya teman-teman makin yakin Kalau misalnya memang teman-teman ini pengen jadi local staff Ini aku coba sharing plus minusnya Supaya teman-teman bisa lebih tau lagi tentang apa itu local staff Kita langsung aja ya ke minusnya dulu deh Aku mau sharing tentang minusnya dulu Supaya nanti endingnya ini tetap bahagia Endingnya tetap yang bagus-bagusnya aku share ke teman-teman Yang pertama Minus jadi local staff itu adalah kontrak Yes teman-teman kontrak Jadi kita tuh akan terus jadi pegawai kontrak Tidak akan menjadi pegawai tetap Jadi buat teman-teman yang berpikiran Ya gak apa-apa Ren Kontrak kan nanti bisa diangkat jadi karyawan tetap Ya gak apa-apa Ren Kontrak lama-lama juga kan diangkat Gak ada Gak ada itu diangkat-diangkat Tidak ada teman-teman Tolong pemikiran-pemikiran seperti itu Tolong itu buat orang-orang tua kita aja Buat orang-orang tua kita yang berpikiran seperti itu Buat kitanya gak usah lah ya Masih berpikiran seperti itu Jadi buat local staff itu tetap selamanya akan menjadi kontrak Kalau misalkan kita tetap menjadi local staff Mau kita jadi local staff 2 tahun Mau kita jadi local staff 10 tahun Mau jadi local staff 20 tahun Itu statusnya tetap akan kontrak Gak bisa ujung-ujung diangkat jadi pegawai Pegawai negeri Atau PNS Kalau misalkan kita mau jadi PNS atau ASN sekarang namanya Ya kita tetap harus mengikuti prosedurnya Kita harus tetap ikut tes Kita tetap harus ikut Apa ya ya SKN, CBN, blablabla itu Semuanya kita tetap harus ikutin prosesnya Gak ujung-ujung Tiba-tiba kita diangkat jadi pegawai negeri Itu tidak ada teman-teman Jadi yang pertama minusnya itu adalah kontrak Yang kedua Minusnya itu tidak ada jenjang karir Yes, bener banget teman-teman Kalau misalkan teman-teman sebelumnya udah pernah kerja di perusahaan lain Mungkin teman-teman pernah ngalamin yang namanya kenaikan jabatan Mungkin yang tadinya posisi A tiba-tiba jadi A1 atau A2, A3 Memang ada kenaikan jabatan di perusahaan-perusahaan lain Tapi di lokal staff itu tidak ada Jadi minusnya itu tidak ada jenjang karir teman-teman Mau teman-teman kerja 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Selamanya tetap akan jadi lokal staff Memang gajinya naik per 2 tahun itu Tergantung kinerja kita juga tentunya Tapi ya itu Tetap akan jadi lokal staff Teman-teman tidak akan jadi Sesuatu yang di atas lokal staff Ya paling lokal staff senior Tapi tetap lokal staff kan Oke Yang ketiga Yang paling membuat aku berat sebenarnya Itu adalah Biaya sendiri Jadi semua biaya di keberangkatan teman-teman Waktu awal berangkat Itu tuh bener-bener sendiri Makanya sebenarnya aku saranin Buat teman-teman yang mau jadi lokal staff Baiknya yang udah punya tabungan sendiri Jadi kalau bisa Ya nabung dulu gitu Karena semua biayanya tuh Bener-bener kita bayar sendiri Apa aja sih memang biayanya Memang semahal itu ya harus Punya tabungan Buat aku pribadi ya Buat aku pribadi itu mahal Karena Bener-bener kayak Pengeluarannya tuh bisa Puluhan juta Tergantung dari Wilayah atau negara penempatan teman-teman ya Kalau misalkan kayak aku ke Moskow kemarin Tiket pesawatnya aja Jakarta-Moskow itu udah 8 juta teman-teman Jadi ya bisa dibayangkan Bisa dibayangin kayak kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Kemarin aku kayak buat paspor baru Karena aku baru pertama buat paspor Kemudian aku PCR disini dan di Di Jakarta dan di Rusia Karena di Rusia itu tidak diwajibkan karantina mandiri Cukup hasil PCR negatif ketika datang ke Rusia Tapi di negara-negara lain itu diwajibkan Isolasi mandiri ya teman-teman Kemudian biaya makan di awal Biaya Newa rumah di awal dan lain-lain selama 1 bulan Sebelum kita gajian Jadi bener-bener kayak Ya itu memberatkan buat kita sebenarnya Tapi ada beberapa kasus Dimana Perwakilan bisa bantu Minjemin uang dulu ke teman-teman Tapi ini jangan jadiin patokan ya Intinya teman-teman harus punya tabungan Karena gak semua perwakilan bisa Minjemin uang ke teman-teman Yang keempat Buat aku Buat teman-teman Buat kita yang gak suka Yang namanya Bukan gak suka sih Lebih kayak Terbiasa dengan lingkungan startup Terbiasa dengan lingkungan yang Pergerakannya cepat Ini akan gak suka dengan yang keempat ini Yang keempat ini Birokrasi Ya namanya kita kerja di pemerintahan Namanya kita kerja di Ya di KBRI Itu Memang ada Birokrasinya Jadi kayak Buat aku pribadi Ngerasa karena selama ini kerja di startup Birokrasi ini Memperlambat kita Untuk apa ya Berbuat Memperlambat kita Untuk bergerak Memperlambat kita Untuk memunculkan Ini ide kreatif Atau hal-hal yang mungkin Menurut kita bisa berguna gitu Karena apa-apa Kita harus Gini Apa-apa kita harus gini Flow-nya gini Alurnya seperti ini Itu Minus yang keempat Menurut aku pribadi Minus yang kelima Menurut aku pribadi Kita Tidak bisa idealis Atau Tidak bisa Egois Ya sebenarnya Di semua perusahaan Kita tidak bisa idealis sih Tapi maksud aku Ketika Kita kerja di pemerintahan Itu tuh Bener-bener kayak Ya Kita Bekerja sesuai prosedur Bekerja sesuai Arahan Dari atasan gitu Kalau misalkan kita Punya Apa ya Punya ide Punya Gagasan yang mungkin Bisa kita sampaikan Untuk memperbaiki Itu gak Segampang itu Kita menyampaikannya Karena Tipikal atasan itu Beda-beda Ada yang menerima Ada yang gak menerima Syukur-syukur Kalau misalkan kita dapatnya Itu yang menerima Jadi kayak Jatuhnya bisa diskusi Tapi gak banyak Ada juga yang Kayak Semuanya itu ya Gimana pimpinan gitu Ingat balik lagi Kita hanya lokal staff Disini teman-teman Jadi kayak Pokoknya Banyak Apa ya Ya sebenernya ini tricky sih Gak bisa aku bilang minus juga Karena Ya itu tadi Gimana pimpinannya Atau gimana lingkungan Di KBRI teman-teman nantinya Tapi untuk aku pribadi Ini Bisa dibilang minus Buat aku Hal yang menurut aku Minus jadi lokal staff Menurut aku pribadi Jadi menurut aku Minus jadi lokal staff Yang pertama itu ada kontrak Yang kedua itu Tidak ada jenjang karir Yang ketiga itu Biaya semuanya ditanggung sendiri Yang keempat itu Birokrasi Dan yang kelima Itu Tidak bisa Idealis Atau kita hanya bisa Nurut gitu Bahasanya Manut Ini minus-minusnya ya teman-teman Gimana Setelah denger minus-minusnya Masih mau lanjut Jadi lokal staff Kalau misalnya masih mau lanjut Jadi lokal staff Ini aku coba kasih yang Plusnya Supaya teman-teman Agak bersemangat Untuk menjadi lokal staff Yang pertama Kerja Jadi lokal staff Plusnya Atau Ya bisa dibilang senengnya Itu pertama pasti Kita kerja di luar negeri Karena Lokal staff KBRI Ini untuk penempatan Di Negara-negara perwakilan Kayak aku sekarang Ini aku di Moskow Ya seneng dong Untuk Orang Indonesia Kerja di luar negeri Itu mungkin menjadi impian Apalagi kerjanya di kantor Yang kedua Itu ketika nantinya Kita Mau Jalan-jalan Dari sini Ya contohnya aku lah Dari Moskow Ke negara-negara Eropa lainnya Atau ke Asia bahkan Ketika kita mau ngurus paspor Atau ngurus Ngurus visa Itu tuh Mudah Karena Ya Mereka tuh ngeliat kita pegawai KBRI Jadi kayak Ada jaminan Keamanan gitu Ketika mereka memberikan visa Atau memberikan izin kita Untuk masuk ke negaranya Itu yang kedua Yang ketiga Ini kita punya banyak koneksi Orang-orang pemerintahan Yap Mungkin Sebagian dari teman-teman Ngerasa gak penting Tapi Menurut aku pribadi ini penting Karena kita gak tau nih Seberapa lama kita jadi lokal staff Dan ketika Nanti kita memutuskan Untuk tidak menjadi lokal staff lagi Ini kita penting punya koneksi Orang-orang pemerintahan Jadi kita punya Ya punya Kenalan gitu Punya Mungkin kita sewaktu-waktu Butuh bantuan dari mereka Yang keempat Pasti kita Punya Bukan pasti sih Kita jadi punya kesempatan Punya teman internasional Jadi maksudnya kan Ketika kita kerja disini Gak mungkin dong Kita temannya sama orang-orang Indonesia terus Ya kita juga harus mencari teman Dari Negara sininya Kayak misalkan aku dari Rusianya gitu Ya aku ikut-ikutan Kegiatan-kegiatan disini Kayak kita Punya Kemampuan apa Mungkin kita bisa ikutan Kayak aku misalkan olahraga Aku ikutan olahraga Sama orang-orang sini Ya dari situ Mungkin nantinya Kita akan punya teman Orang Rusia Jadi kita punya teman Internasional disini Yang terakhir Yang kelima Yang Mungkin Jadi penyemangat Buat teman-teman Khususnya buat aku pribadi Kenapa ingin jadi lokal staff Itu tuh karena Gajinya Dolar Ya teman-teman Menjadi lokal staff itu Gajinya dolar Jadi Kalau misalkan teman-teman Emang pengen nabung Emang tujuannya Pengen jadi lokal staff itu Buat Bisa nabung lebih cepat Itu mungkin benar Karena memang Jadi lokal staff itu Gajinya dolar Berapa dolarnya Aku gak bisa sebutin teman-teman Pastinya itu angkanya berapa Tapi Kalau misalkan teman-teman Udah nonton video aku sebelumnya Yang ini Yang rumah Aku sebutin Harga rumah Di akhir videonya Jadi kalau misalkan teman-teman Ngeliat video ini Dan Udah tau harga rumah aku berapa Harusnya teman-teman Udah bisa ngira-ngira Gaji aku berapa Karena Biasanya Harga rumah Atau sewa rumah itu Jangan lebih besar dari Berapa ya 20% sampai 30% lah Jadi Hitung sendiri teman-teman ya 30% atau 20% atau 30% Dari gaji aku Harga rumah yang ini ya Jadi Total gaji aku ya teman-teman Hitung sendiri Dan Gaji Lokal staff juga Di beberapa negara itu Beda-beda ya teman-teman Jadi Ada yang lebih tinggi Ada yang lebih kecil Ada yang lebih Ada yang sama Itu tergantung dari Seberapa bahaya Negaranya Jadi Seberapa bahaya Dan pengeluaran Rata-rata di negara tersebut Jadi kalau misalkan Kayak aku nih di Moskow Pengeluaran rata-ratanya sekian Maka Gaji aku Misalkan sekian Tapi teman aku Misalkan yang di Bagdad Misalkan Di Bagdad ternyata Pengeluaran Sebenarnya lebih kecil Tapi disana negara konflik Negara yang bahaya Jadi Faktor keselamatannya Lebih Lebih riskan disana Nah jadinya Disana tuh Lebih besar gajinya Dari Yang disini Karena yaitu Faktor keselamatannya Lebih Lebih riskan Makanya Gaji lokal staff Di setiap negara itu Beda-beda tergantung Tadi Faktor keselamatannya Atau faktor Apa ya Faktor bahayanya Seberapa bahaya Sama Tadi Pengeluaran Atau Biaya hidup Di Kota Atau negara perwakilan tersebut Jadi itu dia tadi teman-teman Ada 5 Minusnya Menurut aku Jadi lokal staff Dan ada 5 Plusnya Jadi lokal staff Versi aku Jadi Setelah Lihat video ini Teman-teman Masih mau lanjut Jadi lokal staff Atau Ngerasa Udah lah Jadi karyawan swasta aja Atau jadi vira usaha aja Semuanya aku balikin lagi ke teman-teman Semuanya aku Serahin ke teman-teman Mau teman-teman lanjut Mau jadi lokal staff Hayu Mau gak Juga itu terserah teman-teman Ini Plus minus Pandangan dari aku Secara pribadi Siapa tau Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dijadikan Bahan pertimbangan Itu aja Teman-teman Video kali ini Kalau misalnya teman-teman Ngerasa Masih ada Beberapa hal Tentang lokal staff Yang gak aku sebutin Teman-teman bisa tanyain Di kolom komentar Atau mungkin bisa Teman-teman DM aku di Instagram Terima kasih sekali lagi Teman-teman Udah nonton Jangan lupa like videonya Komen Di kolom komentar Tentang saran Atau kritik Terkait video Atau channel ini Subscribe Buat teman-teman Yang belum subscribe Channel ini Dan share Ke teman-teman Jika video ini Dianggap bermanfaat Spasibabam Stopas Matreli Sampai jumpa Di video selanjutnya Dasi vidanya